Oke teman-teman, perjalanan bersama kapal KM Lawit dari Jakarta menuju ke Pelaunia sudah memasuki hari keempat. Nah, saat ini kapal lawit sudah berlayar di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Mandailing Natal. Dan dalam hitungan beberapa jam ke depan, kapal lawit akan tiba dan sandar di Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara. Dan di keesokan paginya, baru deh kapal lawit akan tiba di Pulau Nias. Dan ini juga menjadi pengalaman pertama kali saya ke Nias, dan saya juga di Nias gak ada siapa-siapa, gak ada kenalan, gak ada saudara. Jadi ini bener-bener, ya udahlah, nekatin aja. Kalau niat kita baik, pasti nanti ketemu teman baru yang baik juga di sana. Oke teman-teman, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 atau jam setengah 2 siang. Dan ini sekarang saya sudah berada di deck 7, di bagian atas, tepatnya di Cafetaria. Jadi kalau kalian lupa bawa bekel atau ya gak sempat beli cemilan, tenang aja. Karena di setiap kapal Pelni itu pasti ada yang namanya Cafetaria atau Pelni Mart. Dan di sana kalian bisa beli makanan maupun minuman. Tapi ya jangan kaget dengan harganya, biasanya harganya lebih mahal. Atau 2 kali lipat daripada harga di daratan. Dan sepertinya ya, setelah saya lihat-lihat, Cafetaria dari KM Lawit ini berbeda dengan Cafetaria-Kafetaria kapal Pelni yang pernah saya naiki sebelumnya. Seperti KM Bukit Raya, lalu KM Dorolonda, dan KM Loser. Cafetaria dari KM Lawit ini bentukannya agak gimana gitu, agak sempit ternyata. Mungkin karena ini adalah kapal tertua milik Pelni yang pernah saya naiki ya. Kapal Lawit. Dan dibangun pada tahun 1986. Kalau yang lainnya itu kayaknya tahun 19 puluhan ke atas deh. Kayak Bukit Raya kalau gak salah dia 1991 apa 19... Lah lupa aja ya. Kalau Dorolonda dia malah masih muda lagi, tahun 2001 dibuatnya. Klausur kalau gak salah dia tahun 90-an. Sekarang dari kejauhan nampak sebuah pulau, dan pulau tersebut bernama Pulau Ilik. Kalau di Google Maps namanya adalah Pulau Ilir, yang berada di desa Batu Mundom, kecamatan Muara Batang Gadis Provinsi Sumatera Utara. Di Youtube sudah banyak kok yang eksplor pulau tersebut. Terima kasih telah menonton! Pulau Indah yang berbentuk seperti kerucut, segitiga, atau nasi bungkus disana merupakan Pulau Situngkus. Secara administratif, Pulau Situngkus ini masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan menurut cerita rakyat atau cerita lagenda, terbentuknya Pulau Situngkus ini terjadi akibat terjatuhnya nasi atau perbekalan yang dibawa oleh Putri Runduk saat berlari dari kerajaan Raja Janggi. Raja yang ingin mempersunting Putri Runduk tapi menolak Putrinya karena alasan perbedaan agama. Akhirnya Putri Runduk berlari dengan membawa beberapa perbekalan dan mencemburkan dirinya ke dalam laut sehingga perbekalan yang dibawa oleh Putri Runduk tersebut tercacar ke laut dan menjadilah pulau-pulau kecil. Di antaranya adalah Pulau Situngkus ini dan ada juga Pulau Putri, Pulau Unggih, Pulau Sendok, Pulau Panjang, Pulau Talam, Pulau Karang, Pulau Tarika, dan lain-lain. Sampah-sampah yang akan dibuang di pelabuhan. Oke teman-teman sekarang saya sudah bersama Bang Justan jadi ya kita benar-benar gabut nih di atas kapal karena aktivitasnya ya itu-itu aja. Nah jadi kita mau keliling-keliling kapal lawit ini. Jadi bagi kalian yang belum tau Bang Justan, Bang Justan ini adalah penumpang yang tidur di sebelah saya dan ya pertama kali saya masuk ke kapal ini ya saya titipin bareng ke Bang Justan. Jadi Bang Justan ini sekarang lagi merantau di Jakarta dan ini mau balik ke kampung halamannya di Nias bagian utara. Oh ya balik lagi nih ke KM Lawit atau kapal motor lawit. Jadi selama 4 hari kita berlayar di KM Lawit ini, disini tuh ternyata gak ada pengumuman soal hiburan-hiburan seperti wahana bermain atau PS3 maupun bioskop. Kalau di trip-trip sebelumnya, kalau kalian mengikuti perjalanan saya naik kapal itu biasanya ada pengumuman pemutaran film yang berada di deck 2 atau ada hiburan PS3. Tapi di KM Lawit ini sepertinya tidak ada deh. Jadi ya yaudah gini-gini aja dah kegiatannya di atas kapal. Hehehe. Di makan sore kita kali ini, dapat jus jeruk, dapat amidis, dan ikannya besar. Wow, lumayan nih. Mantap, mantap. Ini sebentar lagi Sandar di Sibolga. Makan dulu, abis itu baru cabut keluar. Sibolga. Makan dulu, abis itu baru. Tampak yang dan teukan. Alhamdulillah Akhirnya kita sandar juga Di Sibulga, Sumatera Utara Mantap Ini pertama kalinya saya ke Sibulga Bagus juga ternyata ya Dihiasi perbukitan Nah itu tuh Itu kalau gak salah Kapal feri dari Sibulga Ke Nias Kalau gak salah ke Gunung Sitali Jadi emang penyebrangannya Setiap hari ya dari Sibulga ke Nias Nah bagi kalian yang mau ke Medan Misalnya turun sini Dari sini naik bus yang ke Medan Lewat Apa namanya Lubang batu Namanya apa ya Batu berlubang Lubang batu gitu lah Kayak nanti busnya lewat Goa gitu Dari Sibulga ke Medan Oke sebentar lagi kapal kita akan sandar kiri di pelabuhan Sibulga Sumatera Utara Jadi untuk tarif dari Jakarta ke Sibulga adalah 403.000 rupiah Sedangkan tarif dari Jakarta ke Nias 407.000 rupiah Ada pun tarif dari Padang ke Sibulga 142.000 rupiah Dan dari Sibulga ke Nias Tarifnya adalah 70.000 rupiah Sangat murah Tapi sayang Kayam Lawit ini gak berangkat setiap bulan Melainkan berangkatnya cuma Setahun cuma dua kali Yaitu saat Momen Natal Dan tahun baru Nah jadi Kayam Lawit Pas balik ke Jakarta itu Nanti dia gak mampir lagi di Sibulga Jadi dari Nias Lawit Nanti langsung Tembak ke Padang Kalau asumsi saya sih Karena dari Sibulga Ini kan orang-orang pada balik ya Mudik ke Nias Otomatis nanti dari Nias Balik lagi ke Sibulga itu sepi Sehingga Dari Sibulga Eh dari Nias Itu langsung tembak ke Padang gitu Jadi biar langsung balik lagi Ke arah Tanjung Priuk Itu asumsi saya aja sih Sibulga 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 Selamat selamat menikmati 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 antara sekitar jam 9 atau jam 10 malam walaupun kala itu jam keberangkatan kapal lawit hampir berbarengan dengan jadwal kapal feri yang akan menuju ke nias tapi kala itu penumpang KM Lawit tak kalah ramai nah setelah saya cari informasi ternyata tarif KM Lawit dari Sibulga ke nias ini ternyata lebih murah dibandingkan tarif kapal feri selisihnya hampir 20 ribu rupiah tarif KM Lawit dari Sibulga ke nias hanya 75 ribu rupiah saja sedangkan tarif kapal feri dari Sibulga ke nias itu sekitar 98 ribu rupiah nah ini informasi juga nih untuk kalian nih jadi KM Lawit ini kan berlayar hanya saat natal dan tahun baru saja ya nah jadi bagi kalian yang mau pergi dari Sibulga ke nias di hari-hari biasa kalian bisa naik kapal feri yang berangkatnya setiap malam nama kapalnya adalah Wira Glory Wira Nauli dan juga Wira Prime yang dikelola oleh Wira Jayaline dan itu juga tiketnya kalian harus pesen secara online melalui website yaitu wjlline.com dan kalian juga harus pesen tiketnya dari jauh-jauh hari agar tidak kehabisan tiket jadi di pelabuhan Sibulga ini udah sistem tiketnya itu sudah online kecuali Pelni mungkin ya Pelni masih bisa dibeli langsung tiketnya di pelabuhan gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemungkinan mereka ini adalah penumpang non-seat jadi emang PL ini menjual tiket berapa persen untuk penumpang non-seat gitu non-seat atau penumpang yang gak dapet kasur, matras oh ini di tiga belakang depan gitu terima kasih telah menikmati terniat bawa kopi serenceng dikartusin gini loh saya klakson tiga kali saatnya berangkat dengan pelabuhan diket yaitu pelabuhan nias gunung sitoli nah itu para penumpang yang juga ingin ke gunung sitoli nias temen-temen rame mereka naik feri untuk perbandingan tiketnya nanti deh saya cantumin untuk km lawit ini dari si bolga ke gunung sitoli itu sekitar 75.000 nah nanti untuk feri itu kurang tahu berapa nanti saya cari infonya kalau kalian mau bawa motor sih lebih enak naik feri itu sabar bang sabar bang sabar bang lah lari 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 masih ada dua orang lagi di belakang 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 karena ya di dalam panasnya luar biasa teman-teman menggema kelasannya, kangen banget kelasannya selamat menikmati 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 selamat menikmati